Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Ini kita mulai ngehias nih Maaf ini dia nih salah satunya Nah ini aku mau potong nih Kak Putri Ini juga gak bahaya ya Mbak Indri Kalau anak kecil yang ngehias gitu Enggak dong Ini kita potong kayak Kalau persegi panjang Atau bisa juga mau dibentuk segitiga juga boleh Dari Mbak Aminah nih Kak Indri Adonannya boleh dikasih warna tak? Boleh Mau pakai yang alami boleh Mau pakai yang pewarna makanan juga boleh Terus dari Mbak Wulan nih Enakan mana Pak catakan listrik atau catakan kompor? Nah untuk yang mau tahu nih kelebihan dan keunggulannya Nah itu sih sebenarnya tergantung kebutuhan Seseo Loverse lagi ya Balik lagi Kalau misalkan dirumah listriknya besar gitu ya Misalkan sampai 2000 Wattnya dirumah ya Itu bisa pak catakan listrik aja Karena emang lebih ekonomis ya Nanti kalau sudah set tinggal dilap-lap aja Gak perlu dicuci-cuci lagi Tapi kalau yang dirumahnya listriknya kecil Itu mendingan pakai yang di kompor aja Seseo Loverse Karena lebih enteng kalau dia daripada yang ini Oh jadinya kayak bentuk es krim gitu Iya bisa Nanti ditopin baru deh tuh Nah ini kita tusuk-tusuk dulu deh Pokoknya nanti kalau udah ada coklatnya gak terganggu Mbak Setiawati nih Apakah adonan Loverse dan Buffle itu sama Mbak Indri? Oh beda Kalau Buffle tuh beda lagi Adonannya Kalau kue tradisional itu Pastinya punya Ini lagi ya Biasanya tuh pakai ragi Kayak gitu-gitu kak Biar ngembang gitu gak? Ini lucu banget Seseo Loverse Seseo Loverse Seseo Loverse wuuh yandih banget tuh kebakannya kalau coklat hitamnya diganti pakai coklat putih gimana Mbak Ibu? ini kita pakai dua-duanya kali ini oh kita pakai dua-duanya oke nah ini yang ini dicelup ya jadi hiasnya terserah sesuai selera sase lopas dari Viva Flora 19 nih itu ditusuk stick gitu aja ya? jadi ini supaya kita nanti mudah saat makan ya ya nggak rebek juga ya Mbak Indri? nggak rebek ya apa tuh ya bahasa Indonesia yang bagusnya ya? nggak belepotan ya itu bagus nggak sih belepotan? sama aja ya terserah pokoknya untuk menghiasnya itu sesuai seleranya sase lopas itu nggak semuanya Mbak Indri apanya tuh? dicelupin semuanya gitu jadi biar kelihatan kalau si waffle gitu ya gimana ya? biar kelihatan warna aslinya gitu Kak Putri iya benar-benar biar ada waffle-wafflenya beneran gitu ya iya apa gitu ya kok udah dilapisin coklat gitu soalnya ini kan kalau cetakan waffle tuh kayak cetakan coklat batangan gitu ya Kak Putri ya iya betul-betul jadi nanti dikirain coklat lagi bukan waffle bagi kalau udah masuk killer ya iya bener kan beku tuh ya ada yang nanya nih Mbak Indri dari Yansen waffle yang sudah dipotong dua eh waffle yang sudah matang dipotong dua bagian ya benarkah dikarenakan akan ditusuk dengan stick ice cream? iya betul mungkin kalau mau utuh ya bisa aja sih cuma dia agak besar ya terlalu kebesaran gitu atau kalau mau itu bisa juga jadi dia nggak dikotakin gitu di cetakannya Kak Putri gimana ya aku ngomongnya jadi di tuang terus jadi dia tetep bulet gitu ngerti kan ya? iya ha ha semoga social lovers juga ngerti nih sama apa yang aku omongin nih ada fansnya Kak Indri nih Bintang Kak Indri kamu keren banget sekarang emoji love love iya beneran nggak sih aku mau jadi diri iya serius serius ada Bintang ASR makasih loh Bintang ini jadi nggak sabar pengen cobain ah mau aku langsung bukus aja ah biar Kak Putri nggak minta aku nggak bawa tote bag lagi hahaha buat bawa pulang ya biar jangan pakai kresek lagi ya Kak Putri iya betul jadi dihias-hias pokoknya nih kalau Kak Putri mau masuk frame juga boleh nih bantuin aku hias aku disini aja deh sambil nunggu keluar gitu yang matengnya aja ya? iya udah yami banget itu kalau Spongebob tau nggak? yang episode biar jadi ice cream tuh iya bisa juga tuh kalau mau dikasih mata-mata gitu iya biar jadi Spongebob gitu lah sih iya biar jadi Spongebob beneran iya biar jadi Spongebob beneran iya lucu banget iya kalau misalkan dirumah mau lebih kreatif lagi juga tuh bisa hias-hiasnya ajak anak-anak dirumah iya biar mereka bisa berkreasi ya Mbak Indri iya betul halo Bali gimana nih kondisinya nih di Bali nih soalnya aku suka denger-denger tuh di Bali sepi banget sekarang iya betul sedih banget ya itu pakai coklat putih ya kita Mbak Indri ya? iya betul kalau kita pakai selai strawberry atau blueberry gitu bisa juga kan Mbak Indri? boleh, boleh bebas ini tadi udah agak lama nih jadi dia agak mengumpau ya agak iya udah padat gitu sosial lovers bisa kreasi sendiri juga ya nggak mesti ngikutin ini gitu iya atau mau pakai topping apapun tercerah iya biar banget apalagi kalau toppingnya makin banyak makin pada suka nggak sih? iya betul yang melimpah-melimpah gitu ya itu mah jadinya bukan makan waffle, makan topping ya kayak kalau dulu ya kalau beli es-es itu ya yang di warung-warung itu yang kejunya banyak banget top es? iya Kak Putri gitu nggak sih? pokoknya es-es gitu deh pasti kan banyakan kejunya tuh aku jarang beli banyak-banyakan kayak gitu sih iya anak sehat ya nah ini bisa kita kasih topping apa aja sesuai lo first sesuai selera, kacang mede bisa, biskuit apa aja yang lagi viral sekarang itu juga boleh banget betul wih ami banget tuh pasti pasti anak-anak juga pada suka nih langsung pada ngerubutin ya ngeributin 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 gitu deh pokoknya dari Mbak Dian nih Mbak Indri pakai roti tawar boleh nggak Mbak Indri? nggak jadi waffle dong ya oh iya kalau pakai roti tawar ya iya bener ya bisa aja sih tapi jadinya ya roti gitu bukan waffle kalau aku sih sukanya pakai kacang nih penyuka kacang ya ada-ada yang pakai kacang tenang aja cengi banget nah sisa loaker sudah jadi nih sudah jadi kita lihat ya yang di sini ya nah ini udah matang juga nih poselnya nanti akan kita hias juga ini ya Kak Putri boleh ini ada dari Bandung nih Tata halo Bandung ini pengen banget main ke Bandung tapi lagi kayak gini iya Bandung masih lockdown nggak sih ya? iya pengen banget ya main ke Bandung ke Jogja gitu pokoknya jalan-jalan ya ini butuh healing gitu loh apa? butuh healing healing ya healing ini nih kita langsung taruh aja tajuin nggak ya bawa pulang aja apa nih? langsung bungkus aja Kak Indri langsung bungkus aja ya langsung bungkus aja ya ada yang nanya nih kok adonan wafelnya nggak di fermentasi tapi langsung dipanggang dalam cetakan nah jadi kalau adonan wafel itu emang ada yang di fermentasi tapi ada juga yang langsung dicetak aja nih Kak Putri nah ini aku mau ditumpuk tapi sayang ya iya bagus di sini aja ya ini kita ambil praktisnya aja ya Mbak Indri ya nah ini kita pakai si strawberry tuh Bun biar lebih cantik anaknya biar lebih unc wafelnya bisa digarnis pakai strawberry apa pakai meses di atasnya juga bisa ya Mbak Indri ya? betul boleh banget dong cantik banget sese lovers nah ini dia nih wafel topnya udah jadi sese lovers nah sese lovers jangan lupa untuk praktekkan ini dirumah ya terus juga terimakasih untuk semua yang sudah nonton live kita kali ini sampai bertemu di live-live berikutnya bye-bye bye-bye